Jadi waktu sekitaran jam tengah malam, jam 12, eh bukan, jam 2 atau jam hampir jam 3 seperti itu Sosok itu goyang-goyang, bentuknya seperti guling, karena lurus tapi dibalut kayak kain gitu, bentuknya persis guling Cuma ada di samping, apa ya namanya, pintu gitu, di pinggiran pintu, di pinggiran pintu, di sebelah korden yang gak kebuka Jadi kordennya itu dibuka separoh, terus dia kayak ngelongok kayak gitu, maju mundur, maju mundur kayak gitu Dan disitu saya cuma ngintip Alfa Bicara Podcast Halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini Semoga kabarmu baik-baik aja dan oke-oke aja, sehat-sehat aja Yang membuat gelisah isu-isu terakhir ini, coba kita taruh ke samping sebentar gitu, dikesampingkan sedikit Kita coba untuk lebih fun dan mencoba untuk membicarakan topik lain selain tentang politik Karena memang teman-teman kita, ini kawan-kawan di Alfa Bicara, gak semuanya mengerti politik dan tertarik untuk membicarakan tentang politik dan kedegaraan gitu Walaupun sebenarnya sih menurut saya menarik juga, tapi ya gak semua orang suka sih ya, karena emang agak ribet dan bikin pusing Tadi hari ini kita bakal ngobrolin soal yang berbau sedikit mistis Pengalaman pribadi yang sedikit mistis Tadi saya udah buka cerita tentang sesuatu yang bergerak itu, yang dibalik korden yang gak ketutup Jadi ceritanya itu adalah, itu adalah waktu saya sunat Jadi tradisinya kalau di tempat saya waktu itu, anak-anak yang sunat biasanya itu anak-anak yang setelah lulus SD, itu kelas 6 SD atau sebelumnya Dan kebetulan saya sunat itu waktu mau lulus SD, mau masuk ke SMP Ya setelah lulus SD Karena sedih Dan setelah sepi lumayan dan udah pada beberes, udah pada nyapu Ada yang ngepel, ada yang ngeci piring, selesai, masak-masaknya juga tinggal sedikit lagi gitu Buat mungkin acara besoknya gitu Karena besoknya ada acara lagi pas siangnya Itu selesai dan Akhirnya pada istirahat, pintu udah mulai ditutup Saudara udah pada masuk ke rumah dan tinggal ngobrol-ngobrol Sampai yang di kejadian ini Kejadian ini di jam sekitar jam 3 Jam 3 pagi Hampir jam 3 pagi, kalau nggak salah Karena saya nggak bisa tidur Jadi ada salah satu sesepuh di sana yang nyaranin buat Panggilin ini ya, panggilin dukun ya gitu ya Akhirnya, mau nggak mau, oke deh Akhirnya orang tuaku, oke, panggilin dukun Itu sampai disembur Mukaku disembur Pakai air kumuran Komat kamit, komat kamit Nggak tahu ngomong apaan Lalu disembur dan nggak ada hasilnya Sampai satu ini Satu komplek itu tetangga itu merubung semua Saya di tengah-tengah di kasur itu Udah kayak orang sakit Dan Karena mungkin setengah jam atau sampai satu jam Saya nggak tahu Itu dari siang Dari saya dibawa pulang Siang Itu nggak ada perubahan Tapi saya masih bisa diajak ngobrol Cuma kepalanya nggak bisa Dikembalikan lagi Masih kaku Badannya masih kaku Badan-badan masih dingin Itu akhirnya Bapakku menggendong aja ke dokter Ke klinik Akhirnya di klinik Di bius Di bius Dan akhirnya lemas badannya Badannya lemas Lalu dibawa pulang Dan tidur Saya nggak ingat apa-apa Bangun-bangun Hawanya itu udah Badan demam Udah Hangat Panas Napas agak sesek gitu Malam minggu kan Bukan malam jumat Itu ngapel Jadi Ceritanya ini singkat sih Dan nggak terlalu nakutin Cuma agak gimana gitu Jadi waktu ngapel itu Malam minggu Biasanya aku berangkat Abis mahrib Abis sholat mahrib Sekitar setengah tujuh Terus datang mau ngapel Ke rumah pacar Dan Di jalan nggak ada apa-apa Di jalan normal Kayak biasa Tapi emang gelap Ya iyalah malam Lalu ketika Sampai di depan perumahan Mau masuk ke perumahan Itu Aku Dari kejauhan Ada yang naik motor juga Papasan Naik motor juga Aku mau masuk Dia mau keluar ke Mau keluar perumahan gitu Dan Dan Sepenglihatan saya Itu motornya Adiknya pacar saya kan Waktu itu Itu motornya Dan Adiknya perawakannya juga Gemuk-gemuk Seperti itu juga kan Sama juga Lalu Helmnya juga Dan Kalau nggak kenal Biasanya saya nggak senyum Nggak Nggak nyapa gitu kan Tapi Dia nyapa duluan Dan Saya lihat juga dari wajahnya Kan Helman Tapi emang agak bias Dari wajahnya juga Wajahnya adik pacar saya Waktu itu Jadi saya Oke gitu Mau kemana gitu Saya tanya Tapi dia nggak jawab Sambil ngelakson Nggak lama Lalu saya sampai Sampai ke rumahnya Dan Akhirnya ketemu Ketemu orang tuanya Ketemu dianya Dan Yang saya kaget itu Ketemu adiknya Adiknya keluar Turun ke bawah Empat Saya cowok 22 tahun Udah kerja Mau cerita mas Saya lagi deket Sama teman kerja saya Tapi dia udah punya pacar Kami nyaman banget Ngobrolnya Nyambung Kira-kira salah nggak Kalau mau ngelanjutin hubungan ini Makasih